Barat selanjutnya kita menuju ke Randu Dahlia di Gerbang Tol Brebes, Jawa Tengah. Randu, apakah masih ada kepadatan kendaraan di Gerbang Tol Brebes saat ini? Ya, Zaki hingga Rabu petang ini tepat di hari Raya Idul Fitri. Arus kendaraan di ruas Tol Pejagan Brebes terpantau mulai mengalami peningkatan volume kendaraan dan terpantau padat. Namun Zaki, arus kendaraan lalu lintas yang menuju ke arah timur ataupun ke sejumlah daerah di Jawa Tengah seperti Semarang, Tegal, Pemalan dan Pekolongan, begitu pun dengan arus lalu lintas ke arah sebaliknya menuju ke barat seperti ke daerah Cirebon dan juga Brebes masih terpantau ramai lancar. Begitupun juga arus lalu lintas yang menuju ke sejumlah tujuan wisata seperti dengan pantai indah Tegal, arus lalu lintasnya juga masih terpantau ramai lancar di hari Rebaran ini. Namun Zaki tetap disarankan kepada pemudik agar berhati-hati berkendara dan mengontrol laju kendaraan karena telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menewaskan satu orang korban di Simpang, Tiga, Brebes tempat saya melaporkan saat ini. Hal ini dikarenakan sebuah minibus menabrak sebuah motor hingga akhirnya menyebabkan minibus menabrak membatas jalan dan mengakibatkan minibus tersebut terguling dan terlempar di bahu jalan. Sedikitnya selain satu orang tewas, lima orang lainnya yang mengalami luka-luka sedang dirawat di rumah sakit umum darurat di kota Brebes dan oleh karenanya meskipun arus lalu lintas hingga menjelang arus balik nanti diprediksi terpantau ramai lancar tapi pemudik tetap dihimbau agar berhati-hati dan dalam berkendara dan pihak kepolisian pun akan mengantisipasi adanya kecelakaan kelanjutan dengan mengadakan sejumlah posko kesehatan terutama di Simpang, Tiga, Brebes dan juga mengerahkan personil tambahan kepolisian yang akan berjaga-jaga menjelang puncak arus balik nanti. Kembali ke Anda, Zaki? Baik, Randu.